Saudara antisipasi virus corona, 16 orang warga Kota Medan mendapat perhatian dinas kesehatan. Mereka diobservasi rumah pasca kunjungan ke negara Cina. Tiga orang diantaranya warga negara asing. Pemerintah Kota Medan melalui dinas kesehatan melakukan observasi rumah terhadap 16 orang yang diketahui melakukan kunjungan ke negara Cina. Observasi rumah ini merupakan pengamatan kesehatan warga yang diketahui berkunjung ke negara Cina sejak tanggal 1 Februari. Kesehatan warga tersebut akan dipantau secara berkala di tempat tinggal masing-masing. Dan diharapkan kerjasama antara warga tersebut dengan dinas kesehatan. Edwin Effendi, Kepala Dinas Kesehatan Medan mengatakan ada total 16 orang yang saat ini menjalani observasi rumah dalam upaya mengantisipasi penyebaran virus corona. Tiga diantaranya merupakan warga Cina yang merupakan tenaga kerja asing. Dari hasil pemeriksaan sementara, kondisi kesehatan semuanya masih dalam keadaan yang baik. Dan memang ada yang disampaikan untuk kita lakukan observasi rumah, ada 16 orang dari wilayah Cina, tapi bukan dari Wuhan, tidak dari Wuhan. Itu pun harus kita lakukan pengamatan khusus, observasi, namanya observasi rumah, bukan karantina. Jadi setelah kita dapat data orang yang baru berkunjung dari Cina, yang 16 orang, itu kita tugaskan ya petugas surveillance kita, petugas yang khusus melakukan pengamatan penyakit-penyakit yang khusus seperti sekarang untuk infeksi corona ini. Dan mudah-mudahan sekarang yang 16 itu dalam keadaan sehat terkena. Edwin juga menegaskan bahwa ke-16 orang ini bukan terjangkit virus corona ataupun yang berkunjung langsung ke Wuhan, namun ke daerah lainnya di negara Cina daratan. Setelah 14 hari dan dalam kondisi sehat, ke-16 orang tersebut sudah dapat beraktifitas sebagaimana biasanya. Tim Liputan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara